Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya yang memotivasi dalam rangka konsolidasi internal partai. Apapun yang terjadi pihaknya hanya mengambil hikmah dari kejadian yang dialaminya. Dinamika yang terjadi di politik itu merupakan hal yang biasa. Aziz juga menegaskan, segala persoalan yang terjadi sudah clear semuanya. Ketua DPD, PH, DPD, DPRC, dan masalah itu ada miss. Karena Nasdem dan Aziz itu kan lambang yang satu. Mereka percaya terhadap Aziz dan Nasdem itu tidak bisa dibisahkan. Dan untuk menentangkan, menenangkan berita-berita yang kemarin bukan salah ada miss. Dan tadi juga dari kepolisian, dari pihak aparat yang berlajib, itu juga datang, takut ada kerusuhan apapun, sadaranya tidak ada apa-apa. Kita clear dengan berita ini sebenarnya, tidak ada masalah apa-apa. Aziz menambahkan, berpartai itu harus bergembira ria, mengedepankan kepentingan warga daripada dirinya sendiri. Aziz juga mengklaim, pengurus Nasdem kota Tasikmalaya tetap solid. Terima kasih. Terima kasih.